Yang kami hormati Bapak-Ibu Pak Tengah Guas Sampai bangkan kepala pelangkat daerah Yang kami hormati kedua Majelis Jemaat UKI Kelawa Luton-Luton-Luton-Luton-Luton-Luton-Luton-Luton-Luton. Bapak-Ibu Jemaat UKI Kelawa yang kita kasihi Tuhan Hari ini kita bersyukur Jawa ada program Pemerintah Provinsi Kelimantan Tengah melewati Pak Gubernur yakni Pasar Pura yang sebenarnya harganya Rp150.000 tetapi Bapak Ibu hanya belinya sebesar Rp20.000 dan berarti Bapak Ibu menghemat Rp100.000 mau tiap bulan kalau mohon kita dapat Bapak Gubernurnya sehat ya di Provinsi Kalimantan Tengah makin meningkat jadi makin sering Pasar Murah begitu kira-kira Bapak Ibu ya dan nanti juga akan diagendakan Pasar Murah yang tersumber dari APBD Kabupaten Kepuas Bapak Ibu sekalian jumlah penerima atau jemaat kita lawani Rp530.000 Pak Piji termasuk saya juga jemaat ini maksudnya bukan karena saya perlebihan saya tidak menembus begitu tapi biar Ibu pendeta yang mengaturnya lalu yang kedua mohon izin Pak Piji kalau di Sinta tadi ada Ibu Tonon ada Ibu Kus tadi bisik-bisik katanya untuk pendeta kemudian pekerja gereja kemudian Bapak Ibu Jemaat yang sudah pensiun itu gratis Pak Piji itu yang disinta karena ada karena ada Ibu Tonon dan Ibu Kus kalau disini kan ada ada saya dan ada Pak Ale jadi artinya daripada tidak imbang disana pekerja gereja pendeta dan pensiunan gratis disini juga gratis kalau sudah jemaat minta gratis apalagi di depan gereja ini mau tidak mau gratis gratis juga tapi nanti diatur oleh Ibu Pendeta mana pekerja gereja mana pendeta mana para pensiunan tapi yang masih gagah kuat tetap tapi banyak kami kira itu yang bisa kami sampaikan terima kasih Pak Piji Bupati sudah mengkomunikasikan kegiatan ini dengan pemerintah Provinsi Temankan Tengah dan kedekatan Pak Piji dengan Pak Gubernur ini tidak kita sanksikan lagi baru dua bulan beliau disini akan mengalir di Kabupaten Kapuas anggaran dari Provinsi itu perkiraan hampir 700 M 700 M itu tidak termasuk pasar murah nanti akan dibangun spot center kemudian juga akan dibangun rumah sakit yang lebih modern dari rumah sakit sekarang nah ini dua bulan saja disini sudah dapat ratusan M apalagi kira-kira sampai dua tahun jadi Piji tapi kira-kira aturannya harus diubah kembali kita doakan dia juga selalu sehat dan bisa menyelesaikan tugas-tugas beliau selaku puji dalam keadaan lancar aman dan tetap kondusif kami kira itu dari pengantar dari kami dan pada saat ini nanti kami mohon Pak Piji dapat memberikan sambutan sekaligus arahan untuk kita semua terima kasih salam Tuhan semuanya berkati selamat pagi selamat jantra salam salam pertama-tama saya mengajak kita semua untuk selalu setelah sama jantra selamat jantra dari Tuhan Indonesia dari para amatnya karunianya kita dapat berkumpul di sini dalam secara Pasar Mura dalam keadaan saya wabiat dalam keadaan juga dalam keadaan dulu jadi berkati oleh Tuhan ya Pak Aisyah saya menyampaikan apresiasi dan dapat terima kasih pada seluruh masyarakat puas seterusnya juga jemaat BKI Kalawa yang di pagi hari ini semuanya auranya luar biasa ini adalah aura kebersamaan kemudian saya belum sempat bersilat terhormat makanya di hari ini saya menyapa penjamaan tadi di GKE Sinta Karami Kalawa saya berharap bahwa kebersamaan kita ini adalah energi untuk membangun kapuas nah kemudian saya ingin sampaikan sedikit saja bahwa saya setelah dilantik 11 Agustus 2024 ada pesan khusus dari Pak Ipunur untuk kita semua terkait dengan sejarah saya atau ikan puas itu tidak boleh ada inflasi tapi harga kebutuhan pokok kita itu harus terkendali daya beli masyarakat itu harus betul-betul terkendali salah satu upaya kita mengendalikan itu adalah adanya intervensi Bapak Ipunur dengan mendorong agar ada pelaksanaan pasal murah di di subsidi tadi sudah disampaikan oleh Pak Segda Alhamdulillah kita bayar 20 ribu berarti disubsidi oleh 30 ribu 30 ribu dan bahkan agar ya kira-kira kalau minggu depan gratis boleh gak ya boleh nanti dirapatkan oleh Pak Segda dan tim kita masih ada beras ya dari pemerintah Kabupaten Kapuas nah kemudian tugas saya yang lain adalah bersama-sama dengan jajaran OPD dan pemangku kontengan lainnya memastikan agar di Kapuas itu stunting itu angkanya bisa ditekan saya sudah beberapa kecamatan di dalam Alhamdulillah di Kapuas stuntingnya sudah menurun nah kemudian tugas penting lainnya yang 5 tahun sekali kita harus tersanakan adalah pilgada jadi pemerintah Kabupaten Kapuas itu seharus mampu memfasilitasi dan mengkolaborasikan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk dapat berjalan dengan lancar berjalan dengan produsif berjalan dengan efektif dan terpilihnya pemimpin-pemimpin yang memang terbaik nah untuk itu saya menghimbau dan meminta sekaligus agar kita semua bahwa mendapat menjaga merawat meningkatkan persatuan dan kesatuan kita kemudian juga menata merawat menjaga keharmonisan dan kekompakan kita kemudian juga menata merawat dan menjaga toleransi kita nah kalau ini kita lakukan saya yakin Kapuas itu pasti maju dan Kapuas terkadanya sudah pasti berjalan dengan lancar dan produsif saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan dan terakhir ada anggi menangkap sepat di selokan selamat pagi jemaat kalawa sekalian selamat pagi di 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 selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi